Pelatih pencaksilat Vietnam menantang berkelahi, pelatih sekaligus manajer timnas pencaksilat Indonesia di momen perlombaan olahraga se-Asia Tenggara, yakni SEA Games 2023 di Kamboja. Kejadian berawal di tengah berlangsungnya pertandingan, kemudian muncul beberapa staf kepelatihan dari atlet pencaksilat Vietnam maju dengan nada penuh emosi. Kejadian ini sukses menambah kesan carut-marut penyelenggaraan SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja sejak 5 hingga 17 Mei 2023. Netizen pun dibuat penasaran mengenai pelatih pencaksilat Indonesia yang ditantang berkelahi tersebut. Pelatih sekaligus manajer timnas pencaksilat Indonesia tersebut adalah Wahyo Yuniar Toto. Rupanya Wahyo tergabung dalam korps pasukan elit Kopassus. Ia adalah seorang perwira menengah TNI AD, lulusan AKMIL tahun 2001, dan berasal dari kecabangan infanteri. Pria kelahiran Purbalingga 18 Juni 1979 ini mendapat julukan sebagai Bapak Matahari. Ia kerap memberikan quote yang mampu membakar semangat para prajuritnya. Selain itu, ketika berpidato, Letkol Infanteri Wahyo Yuniar Toto juga kerap memberi pidato yang memotivasi. Sikap dan semangatnya itu diakui terinspirasi dari sosok jeneral Sudirman. Sebelumnya, pelatih cabur pencaksilat Vietnam menantang pelatih Indonesia, Wahyo Yuniar Toto. Di tengah hiruk pikuk pertandingan, muncul beberapa staf kepelatihan, bahkan salah seorang atlet pencaksilat Vietnam maju dengan nada emosi. Mereka berteriak seakan menantang pelatih pencaksilat Indonesia untuk berkelahi. Beruntung sejumlah petugas keamanan stadion coba menengahi dengan mendorong ke belakang. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya pertikaian tersebut dan belum ada juga pihak-pihak terkait yang bisa memberikan klarifikasinya.